Hai guys, balik lagi di channel Abang Yudha Buat hari ini teman-teman saya akan mereview barang yang amat sangat keren lagi tentunya teman-teman Buat teman-teman yang sudah mulai merasa penasaran, langsung saja kita lanjut Tapi seperti biasa teman-teman, sebelum itu Buat teman-teman yang baru saja hadir di channel ini dan belum sempat menekan tombol subscribe Menteri silahkan subscribe, jangan juga karena akan ada sekali comment gantung yang menarik Lagi juga jangan menghibur lainnya teman-teman Oke, teman-teman buat teman-teman yang sudah subscribe dan juga setiap menonton Sekarang saya upload video baru, saya ucapkan terima kasih banyak Arigato Guzai Masu, makan basuh pagi dan siang Molong dengan perasaan geru kecap asin, minyak bawang dan juga bola-bola basuh Supaya tidak sedap lagi dan nikmat tentunya Oke, langsung saja kita cacus dan mereview barang yang satu ini tentunya Jadi langsung saja, so let's go Oke guys, langsung saja kita mulai mereview Inilah dia barangnya teman-teman Wow, kotaknya sangat-sangat panjang Kotaknya sangat amat panjang Jadi isinya apa, langsung saja kita buka Tapi seperti biasa teman-teman, Abang Yudha disini gak akan tunjukkan bagaimana cara bukanya Kalau Abang Yudha buka sekalian ditunjukin, nanti tambah lama videonya Dan pasti teman-teman akan sangat-sangat boring Jadi langsung saja Abang Yudha akan tunjukkan setelah Abang Yudha buka Oke, langsung so let's go lagi Oke guys, sorry banget disini tempat Abang Yudha meng-unboxing ini sangat amat Kotor, berantakannya seperti teman-teman tahu lah Seorang anak yang merupakan gamer dan juga petualang itu otomatis kamarnya pasti berantakan Jadi apa boleh buat gitu kan Abang Yudha tidak pandai mengemas Oke, jadi inilah dia teman-teman Kotaknya setelah dibuka penampangnya ya Oke, jadi Abang Yudha disini Wow, ini my first katana teman-teman ya My first katana Atau kalau bahasa Jepangnya itu ken teman-teman ya Ken itu artinya pedang ya, seperti itulah Katana itu nama dari pedang yang dipakai samurai Jadi bukan berarti bahasa Jepangnya pedang itu katana ya Bahasa Jepangnya pedang itu ken teman-teman K-E-N Ken, ya seperti itulah Jadi disini Abang Yudha mendapatkan sejenis tali sandang ya Tali sandang Fungsinya mungkin untuk dipasang di pinggang Atau nanti untuk taruh di apa namanya Bahu ya, jadi kayak selendang gitu teman-teman Karena ini kan katana selendang ya, jadi seperti itulah Oke, kemudian dan inilah dia teman-teman Yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nanti Tuh, lihat berwarna merah teman-teman Ini seperti milik Kenshin ya Kenshin itu kalau dalam bahasa Jepang itu artinya pendekar Sama dengan Shenshi ya, seperti itulah Tapi Shenshi juga bisa berarti prajurit ya, seperti itu Oke, cuma untuk katana ini teman-teman Abang Yudha tuh tidak membelinya Itu langsung di Jepang tuh teman-teman Ini buatan Sukabumi Sukabumi yang bikin gitu ya Oke, coba kita buka Oh, mantap sekali tuh teman-teman Ingat teman-teman ini bukan mainan kanak-kanak Jadi video ini tidak Abang Yudha khususkan untuk anak-anak gitu ya Tidak untuk anak-anak di bawah 15 tahun men Ini di atas 20 lah kalau bisa gitu ya Orang-orang yang sudah dewasa Kalau dewasa masih gunakan barang ini untuk menyakiti orang lain Berarti itu salah pendidikan Oke, coba dilihat Sangat amat keren teman-teman ya Sangat amat keren Tuh, lihat dari bilahnya Oh ya, untuk bajanya sendiri Karena ini buatan Sukabumi Ya otomatis ini mah pasti bikinannya terbuat dari baja spring ya Pun harganya tidak terlampau mahal Hanya sekitar 200 ribuan Dan untuk kecajaman Disini Abang Yudha tidak menajamkan ya Ini masih tumpul teman-teman Ini bisa dirasakan Ini masih tumpul Sorry-sorry Abang Yudha fokuskan dulu ini Nah, kita fokuskan dulu Dan disini bisa kita lihat Sedikit kotor Tapi ini bukan karat ya Ini bukan karat Ini bisa dilap teman-teman Dan ini ada lengket-lengket Apa namanya Seperti minyak gitu ya Karena rata-rata katana itu Tidak dikasih air teman-teman Kalau dikasih air nanti karatan Kemudian teman-teman Untuk ininya Apa ini namanya ya Untuk Antikidra Apa sih namanya Pengamannya ini Abang Yudha juga gak tau Apa nama sebutnya gitu kan Karena ini juga katana pertama Abang Yudha Jadi Abang Yudha Kurang Apa mendalami gitu ya Masih belum pandai gitu Jadi ini apa namanya Buat teman-teman yang tau Silahkan tuliskan di kolom komentar Abang Yudha gak tau namanya Oke, jadi barang yang ini Ini terbuat dari Perunggu ya Ini kayaknya dari perunggu nih teman-teman Bisa ketuk-ketuk-ketuk nih Tuh bunyinya tuh lain Daripada yang ini Tuh kan Bisa didengar kan teman-teman ya Suaranya bisa didengar Ini Abang Yudha ketuk semakin keras Jadi kalau yang ini dari Apa Baja Spring Untuk apa namanya Atau Per ya Dari Per ya Untuk apa namanya Bilahnya Sedangkan ini dari perunggu teman-teman Ininya dari perunggu Dan untuk Apa nih namanya Dia punya pemegang Atau ulunya Ini sama dari perunggu Teman-teman Bisa dilihat Tapi disini ada Diikat pakai kain-kain gitu lah ya Ala-ala samurai Sangat keren Jadi ingat Tolong pandai-pandai Membedakan Ini namanya Bukan pedang samurai Ya pedangnya si samurai Bener Tapi kalau pedang samurai Salah ya Jadi pedangnya si samurai Teman-teman Samurai itu orangnya Sedangkan nama pedangnya itu Katana ya Seperti itulah Buat teman-teman yang kemarin bertanya Jadi sini Abang Yudha Sudah menjelaskan Seperti itu Oke jadi bilahnya lumayan panjang Teman-teman tuh Eh salah bilahnya Apa namanya Pemegangnya lumayan panjang Ini serasa pakai Tetsu saiga Teman-teman Tesaiga ya Tesaiga alias Pedang keramat Pemberian Inunotenso Kepada Inuyasa Oke Kemudian Panjang bilahnya ya Ini panjang bilah dari ujung Sampai kesini teman-teman Itu mungkin Sekitar 30 cm Enggak sih Lebih sini teman-teman Sekitar 60 ya 60 sampai 70 Teman-teman 60 sampai 70 cm Kalau pemegangnya ini Mungkin sekitar 15 cm Mungkin ya Abang Yudha gak mengukur sih Sorry banget teman-teman Kalau teman-teman Apa namanya Menurut teman-teman Abang Yudha salah memberikan informasi Karena Abang Yudha disini Tidak mengukur panjangnya ya Nanti aja Abang Yudha akan coba ukur Di lapangan gitu kan Nanti kita akan coba di lapangan Tapi di video yang terpisah ya Kalau nggak nanti panjang teman-teman Oke Untuk bilahnya sudah Dan untuk ini teman-teman Untuk sarungnya Ini sarungnya terbuat dari kayu ya Cuma Abang Yudha juga gak tau ini kayu apa ya Serius Ini kayu apa Abang Yudha juga gak tau tuh Tuh Disini ada kayak lubang gitu Lobang untuk Apa namanya Memasukkan pedangnya gitu ya Disini nih Bisa dilihat Terus dia diikat Pake tali-tali kayak gini Ini mah kayak tali apa ya Kayak tali pengikat sepatu kan Mirip tali pengikat sepatu teman-teman Dan disini untuk Apa Nyangkutin di belakang gitu Kayak ninja-ninja Zaman jadul gitu kan Oke Abang Yudha akan coba demonstrasikan Kita pake ya Oke guys Jadi langsung aja Abang Yudha akan Mendemonstrasikannya ya Mendemonstrasikan Tapi Gak mendemonstrasikan Di luar lapangan Gitu Kalau kita menempas-nempas Itu kan di luar lapangan Kalau di dalam ruangan Gak mungkin menebas Teman-teman Kalau kita menebas dalam ruangan Bisa-bisa Barang-barang hancur Berantakan gitu Oke Jadi seperti ini aja Tuh Ini lumayan panjang ya Kalau kita tuh mau main gitu Kita puter-puter gitu Enak sih Abang Yudha udah pernah coba Waktu Abang Yudha pinjem Pedang teman Abang Yudha dulu Abang Yudha sering main-main Ke rumah teman Abang Yudha Dan dia itu adalah Kollektor Sajam Teman-teman Sajam merek apa aja Golok Pedang Semua dia punya Abang Yudha tuh pernah nyoba ya Main dengan katana Cuma karena itu katana Memang asli dari Jepang Itu berat banget Bilahnya teman-teman Abang Yudha udah pernah nyoba Dan untuk katana sendiri Itu ada beberapa tipe ya Kalau ini Ini tipe selendang ya Kalau bisa kita lihat Ini tipe selendang Teman-teman Ada ura saya Ura saya itu Tidak punya ini Tidak ada ininya Tidak ada ininya Tau teman-teman Jadi dia itu lurus Bilahnya gak bengkok Seperti ini Yang ini teman-teman bisa lihat Ya ini bilahnya bengkok Kalau ura saya itu lurus teman-teman Sepengetahuan Abang Yudha ya Tapi bagi kalian Para master katana Silahkan tulis di kolom komentar Soalnya kan Abang Yudha kan Mengatakan sesuai apa Yang Abang Yudha pernah lihat ya Bukan Abang Yudha tuh Pernah pelajarin Soalnya Abang Yudha belum pernah Belajar soal katana gitu ya Oke Kita akan coba masukkan dulu teman-teman Masukkan ala-ala samurai kan Di gini Sangat keren sekali Jadi seperti ini aja Kemudian kalian juga bisa pasang Apa namanya Sorry Sorry banget Ini Abang Yudha lupa Ini nanti Kalian pasang kesini ya Disini ada dua teman-teman Nah disini yang disangkutkan Bisa lihat ya Disini ada penangkutnya satu Nanti teman-teman jepitkan ini Masukkan itu maksudnya ya Dimasukkan seperti ini Seperti ini Dikaitkan Kemudian yang satunya juga Yang ini teman-teman Ujungnya Di sebelah sini ya Di sebelah sini Yang pojok bawah Oke Seperti ini teman-teman Sorry banget Karena disini space Ruangan Abang Yudha sangat kecil Jadi Abang Yudha gak bisa tunjukkan full ya Oke Kemudian nanti teman-teman Bisa pasang di belakang Seperti ini Tuh Kayak ninja Ninja Gabanas jaman dulu Tuh Kan ninja Gabanas jaman dulu Tuh teman-teman Tuh Kan dia digantung begini nih Kayak ninja Gabanas jaman dulu Nanti ditarik begini Mantep kan Ditarik begini nih Nantilah ya teman-teman Kalau misalnya ternyata Views dari video ini Lumayan Abang Yudha bakal Demonstrasikan di luar Dan kalian bisa Minta Abang Yudha Apa saja Mungkin praktekan Cara pakenya Tapi gak pandang manusia ya Ini gak bener Kalau sama makhluk hidup Gak bener ya Jadi Abang Yudha Kepraktekan sama kayu Kedepuk pisang mungkin Seperti itu aja ya Oke Bentar Jadi seperti ini teman-teman Jadinya tuh Yang ini kan bentuk sandang Di belakang Jadi seperti selentang gitu ya Dan ini Bilahnya agak bengkok ya Kalau Abang Yudha Apa namanya Bisa tindakan Kepraktekan matur Lihat Bilahnya agak bengkok Tidak lurus Dia melengkung ke atas Ya melengkung ke atas Kalau rasanya yang dulu Perasa Abang Yudha lihat Ininya bener-bener lurus Teman-teman Ininya bener-bener lurus Yang di bawah ini Bener-bener lurus Dan ininya Gak ada Sebenarnya juga Gak bisa dimodifikasi ya teman-teman Ada juga Ura saya yang ada ininya Apa sih ini namanya Abang Yudha juga Gak tau Dan untuk ini ya teman-teman Untuk apa namanya Ulunya Untuk pemegangnya itu Handlenya Itu Ura saya Ataupun yang kayak begini Sama panjangnya ya Apa menurut Abang Yudha ya Bagi kalian yang udah master Kalian juga bisa komen-komen Ya Seperti biasa Sangat gampang Sekali tulis komentar Di bawah video Ya seperti gitu lah Oke teman-teman Mungkin hanya segini aja Yang Abang Yudha bisa tunjukkan Dari katana baru Abang Yudha Alias katana pertama Abang Yudha Mungkin lain kali Abang Yudha juga akan mereview Sangkur Golok Dan Kabit mungkin ya Senjata tradisional Termasuk Krismu Gandring Mungkin kalau misalnya Rezeki banyak Nanti Abang Yudha akan coba Koleksi Kris-kris yang Jadul Yang orang-orang jadul punya Karena banyak sekali ya Tapi rata-rata itu Mahal banget Rata-rata 10 juta 13 jutaan Satu Sangat-sangat Urus dompet itu Oke langsung aja Abang Yudha tutup video ini Semoga aja Teman-teman Bisa terhibur dengan video ini Untuk penutupan Nanti Abang Yudha Bakal tunjukkan Kalau dia itu Ditunjukkan Apa namanya itu Diambil gambarnya Dari ujung Sampai ujung Nanti akan Abang Yudha Tunjukkan di akhir video Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah menyaksikan Video review singkat Dari katana pertama Abang Yudha Pada hari ini Jangan lupa Kalau kalian senang Dengan video ini Silahkan menekan tombol like Share kepada teman-teman kalian Dan juga subscribe channel ini Aktifkan lonceng notifikasinya Dan tinggal klik komentar kalian Di kolom komentar di bawah Sampai klik komentar dari kalian Rasanya sepi Setelah kasih Upload video baru Oke teman-teman Sampai jumpa kita pada hari ini Untuk kurang lebih Saya mohon maaf Dan untuk akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gamers teman-teman Sampai jumpa di next episode Bye bye Oke guys Tuh bisa dilihat ya Panjangnya Setelah dia dipasang Tali sandangnya juga Tuh lihat Nah nanti habis ini Abang Yudha akan tunjukkan Kalau misalnya dia dilepas Dari sarungnya Dan panjangnya Antara pedang bilah ya Antara bilah Dan juga sarungnya Tuh teman-teman ya Oke Kita akan lihat Sekarang juga Tentunya ya Sorry ya guys Untuk review kali ini Abang Yudha gunain kursi Sebab Abang Yudha gak punya Untuk meletakkan katananya Maksudnya tuh Alat peraganya Abang Yudha gak ada ya Jadi disini kita pakai Alat seadanya aja Yaitu Adalah sebuah Kursi keren Kursi keren Tuh lihat tuh Panjangnya Antara sarung ya Sarung dan juga Bilahnya Tuh teman-teman Tuh Bisa dilihat ya Bisa dilihat Jadi panjang totalnya Itu kurang lebih ya Sekitar 90 sentian ya Kalau gak salah Nanti teman-teman Kalau misalnya sudah beli Juga bisa diukur sendiri Oke Bye